Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat cinta bonsai Berjumpa lagi dengan saya Tuku Rijal Di channelnya Tuku Rijalisi Jadi pada kesempatan kali ini Saya mencoba melakukan pernis batok Pada bonsai yang sudah jadi Atau yang belum jadi Jadi teman-teman Sebelum melakukan Pernis batok Langkah yang pertama kita lakukan Harus mengamplas dulu batok yang kita pernis Supaya dia kelihatan mulus dan licin Jadi nanti setelah kita lakukan pernis Dia kelihatan mengkilat Ini di depan saya sudah ada 4 bonsai Untuk saya lakukan pernis Dua yang sudah jadi Yang duanya belum Sudah hampir jadi Sudah mulai Mengpecah daun juga Yang sebelah kanan saya Ini bonsai kemarin Sudah saya lakukan pernis sekali Tapi saya lihat Masih kurang ya Kurang mengkilat Jadi saya melakukannya Sekali lagi Ini teman-teman lihat Yang disebelah kanan saya Yang sudah pecah daun juga Kelihatan batoknya Sudah saya pintur ya Seperti mengkilat gitu Tapi masih kurang Jadi saya melakukannya Sekali lagi Jadi untuk langkah yang keduanya Setelah kita melakukan amplas tadi Sekarang harus kita Nge-lim batoknya Jadi supaya batoknya tidak jatuh Kita harus nge-lim dulu Jadi lem yang saya gunakan Adalah lem cina Lebih kuat Terima kasih telah menonton Jadi langkah selanjutnya Langkah yang terakhir adalah Melakukan pernis batok Setelah kita amplas Kemudian kita lim Ini batoknya Dan yang terakhir Kita lakukan pernis Jadi kita tunggu Limnya mengering dulu Baru kita lakukan pernis Jadi pernis yang saya gunakan Ini dia Ultran pernis Jadi pernis warna untuk kayu Dengan kode Dengan kode V09 Ini teman-teman lihat Ini dia Ultran pernis Oke ini teman-teman Sekarang saya melakukan pernis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi kelihatan bagus Jadi kelihatan bagus Ini tidak akan berdaruh Ada pertemuan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Dan bernisa menonton Jadi teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.